Yang juga nanti akan memberikan paparannya sesuai urutan. Yang pertama ada Pak Toto Sikto selaku Kepala Pesaharan Dilihat Bidaya Kepulauan Tiau. Yang kedua ada Ibu Pita Datau dari Komite Jalur Repah Kementerian Dilihat dan Kebudayaan. Kemudian ada Bapak Suryadi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang dan Bapak Heri Sandi selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kepulauan Tiau. Ada pun tema webinar jalur rempah kali ini akan mengenai revitalisasi jalur rempah di Singajarang Tanjung Pinang. Ada tiga seri webinar dan ini adalah webinar terakhir selepas penutup telah sebelumnya pada tanggal 16 November dilaksanakan seri pertama dengan tema jalur rempah dan kontak budaya di Singajarang Tanjung Pinang. Dan pada hari Jumat kemarin 20 November seri kedua dengan tema jalur rempah dan warisan budaya di Singajarang Tanjung Pinang. Baiklah, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini diawali oleh sambutan dan pengantar dari Bapak Kota Suryodos selaku Kepala BPNP Kepulauan Riau yang akan memberikan gambaran dan jalur rempah yang akan dijalankan di titik Tanjung Pinang. waktu dan tempat dipersilakan, Pak Kota Suryodos. Baik, Mas Hadi sebentar. Aduh, mohon maaf. Jadi sekarang batuk sedikit aja takut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya. daun salam untuk masakan biar masakan tambah rejak. Assalamualaikum, salam sapaan. Semoga semua tetap sehat. Yang terhormat, Bapak Suryadi, Pak Heri Sani, dan Bapak Pita, terima kasih banyak yang telah berkenan memenuhi permohonan kami untuk menjadi narasumber. Kita sekarang tidak mengenal lagi satu atau minggu. Jadi apa namanya, kapanpun kita berkomunikasi, berkoordinasi, dan insya Allah bekerja sama. Bapak, Ibu, dan sahabat budaya sekalian, kegiatan BPNB Kepri kali ini diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, terkait program jalur rempah, mungkin secara relatif lengkap akan diulas juga sedikit. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Pita Datau dari Komite Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk informasi terkait capitalisasi jalur rempah di Sungai Caran, yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, atau akan dilaksanakan mungkin nanti. Kita akan sama-sama menyerti informasi, pengetahuan, dan luasan dari Bapak Sudriyadi, Kepala Dinas Bidupar Kota Tanjung Binan, dan Pak Heri Sandi. Pengembangan destinasi pariwisata ya Pak ya, Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Terima kasih nih Pak Sudriyadi, walaupun lagi sibuk di luar kota, Pak Heri juga ya, terima kasih. Dan tentu saja Bapak Pita juga, mohon maaf. Siap. Bapak Ibu dan sahabat budaya, program jalur rempah ini bersifat jangka menengah. Karena untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan dunia, tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit, berarti lama, mungkin sekitar, kalau rencananya sih targetnya sekitar 4 tahun. ditargetkan, pada tahun 2024, jalur rempah akan dikecapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kita persiapkan. Nah sekali lagi, apabila jalur rempah ingin menjadi warisan dunia, maka kita perlu menyatukan gerak langkah. Dan tentu saja narasi menjadi sangat penting, dan ini memerlukan waktu yang relatif lama. Mungkin kita bisa menyimak perjalanan pengetapan sikron. Jalan Tuno sepanjang 5.000 km itu, Jalan Sutro, yang membentang dari Cina Selatan hingga wilayah Jetsu itu di Asia Tengah sebagai kegiatan dunia, perlu sekitar 13 tahun. Perlu riset kegiatan untuk kemahalan bersama, artinya perlu komunikasi yang pas. Yang sesuai, agar bisa sampai pada pemahaman bersama, agar masyarakat juga mengenal dan memahami apa yang dinamakan dengan jalur sutra, yang melintasi Cina, Kazakhstan, Kedulisan. Nah pada tahun yang sama, di 2014 itu juga UNESCO menetapkan Royal Andin Road, jalur Andes. Jalan itu membentang sepanjang 40.000 km, melintasi Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Nah ini yang mengikatnya tinggalan kerajaan Ingka. Nah untuk diakui sebuah warisan dunia oleh UNESCO, jalur Andes ini perlu sekitar 9 tahun. Nah sekali lagi, terkait pengusulan jalur rempah, kita perlu narasi yang kuat. Pemahaman bersama, agar masyarakat juga mengenal dan memahami apa yang dinamakan jalur rempah. Karena dari beberapa diskusi, sejak DKT sampai sekarang web, itu banyak yang belum mengenal, lebih dekat terutama dengan program yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang jalur rempah. Bahkan, ya terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan pengertian dan sebagainya. Bapak-Ibu dan sahabat muda sekalian, perhatian utama tahap awal pelaksanaan program jalur rempah ini difokuskan sekali lagi pada upaya mengkomunikasikan program, berkoordinasi, melakukan kerjasama untuk membangkitkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya di jalur perdagangan, pelayaran, dan kotak budaya yang pernah ada. Nah untuk hal tersebut, tahun 2020 ini seluruh unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dijen Kebudayaan, ya termasuk kami, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ketulandrio yang wilayah Kedulandrio, Kepri, Jambi, dan Bangka Belitung, ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendukungan. Nah untuk hal tersebut, kami melaksanakan beberapa hal sejak bulan Agustus, yang pertama diskusi kelompok terpumpun. Ini kita laksanakan, kami laksanakan 25 sampai 28 Agustus 2020 dengan tema, ada empat tema, yang pertama sosialisasi program jalur rempah, yang kedua tentang rempah dalam pengobatan kuliner, yang ketiga pengetahuan dan teknologi tradisional maritim, dan yang keempat kita memilih salah satu produk budaya di jalur rempah ini yaitu tarijapin penyengat untuk dijadikan pelengkap penguatan lokal terutama di Capri. Nah yang kedua membuat film dokumenter. September sampai November ini kami membuat tiga buah film, yang pertama pengetahuan dan teknologi maritim, kemudian rempah dalam pengobatan, dan rempah dalam kuliner, film pendek, untuk apa namanya merekam, merekam kekayaan di titik simpul jalur rempah di Tanjung Pinang. mungkin bisa lebih nanti. Kemudian yang ketiga membuat video tarijapin penyengat. Ini untuk sekali lagi melengkapi materi pembelajaran budaya, melengkapi materi muatan lokal untuk siswa sekolah dasar dan menengah terutama. Tapi kita juga bisa mengikuti yang ingin bisa tarijapin penyengat, misalnya bisa dengan video itu kita bisa ikutkan, karena dilengkapi juga dengan buklet. Japin ini dianggap sebagai sekali lagi produk kontak budaya. Kenapa? Karena di beberapa tempat, misalnya di Rio, di Johor, dan tempat lainnya, setiap kali kita bisa temui tarijapin ini dengan nama yang berbeda. Rio saja misalnya telah menetapkan empat japin. Rio, japin api, japin meskong, japin siaksri indrapura, dan kemarin japin patah 12 atau apa? Japin 12-12. Saya kira ini juga PR kita bersama, Pak Suryade, kota Tanjung Pinang, ternyata tarijapin penyengat ini belum ditetapkan sebagai warisan budaya Tabenda Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita usulkan untuk ditetapkan. Kegiatan keempat itu webinar. Sekali lagi, ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman program Jalur Rempah. Webinar ke-1, 16 November, tadi sudah disampaikan oleh moderator, Pak Adi, tentang Jalur Rempah dan kontrak budaya di Sungai Caran. yang kedua, tentang Jalur Rempah dan warisan budaya. Kemudian yang ketiga, sekarang ini revitalisasi Jalur Rempah. Apa yang akan kita lakukan, segala lagi, apa yang sudah dilakukan, dan kira-kira alternatif-alternatif solusi untuk membangkitkan kembali kejayaan Jalur Rempah di titik simpul Tanjung Pinang ini. Kejayaan tentu sulit kalau kembali lagi, tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita angkat, kita revitalisasi untuk mengingatkan kembali bahwa ini dulu pernah jadi pusat kerajaan dan jadi kota pelabuhan yang rame. Bapak, Ibu, dan sahabat budaya sekalian, pada tahun 2020 ini telah ditetapkan 20 titik simpul dengan pionir, sebagai pionir tahap awal rekonstruksi Jalur Rempah. Nah, dari 20 titik itu, 4 diantaranya ada di wilayah kerja BPNB Ketri. Yang pertama Beltim itu di Kepulauan Babel, Belitung Timur. Yang kedua Tanjung Jabung Timur di Jambi. Yang ketiga Tanjung Pinang di Ketri ini. Dan yang keempatnya di Siak. Nah, untuk tiga yang lainnya kami kerjasama dengan UPP yang lain. Yang kebetulan wilayah kerjanya juga bersinggungan sama. Seperti mesinnya Siak itu ditangani oleh BPCB Sumbar, Tanjung Jabung Timur dan Beltim itu ditangani oleh BPCB. BPNB Ketri difokuskan di Tanjung Pinang Ketri. Khusus di Tanjung Pinang ini kami mengusung fokus kontak budaya di Sungai Caran. Fokusnya itu. Jadi kontak budaya di Sungai Caran. Nah, narasi singkatnya begini. Dalam sejarah, dalam beberapa historiografi disebutkan bahwa laut merupakan jembatan penghubung integritas, integrasi ekonomi, integrasi budaya, dan integrasi politik di antara kota-kota pelabuhan. Salah satu di antara kota-kota pelabuhan adalah Pelabuhan Rio yang saat ini letaknya di Sungai Caran itu Tanjung Pinang. Pada awal abad ke-18 kawasan ini berkembang dengan kesat berkat adanya dukungan sektor pendagangan dan pelabuhan yang maju. Bupada pereferensi mengunggapkan bahwa pada abad ke-18 itu Rio merupakan kawasan tempat berniaga bagi pedagang-pedagang dari Kalimantan, Sulawesi, dan yang datang dari Sumatera, Singapura. Karena ketika itu Singapura belum memiliki peranan yang berarti dalam dunia pendagangan di kawasan Selat Malaka. Di webinar pertama bahkan Pak Nanto mengatakan mungkin saja dan diperkirakan memang pelabuhan Rio ini merupakan melting pot dari beberapa arah. Dari arah timur yang menyelusuri pantai timur Sumatera, kemudian juga dari arah Malaka, Singapura, kemudian dari arah yang lain. Banyak pertemuan di sini pelabuhan Rio. Jadi pelabuhan Rio ini juga merupakan pelabuhan transito antara timur dan barat karena letaknya yang strategis di jalur dagang Selat Malaka. Tentu saja keberadaan pelabuhan Rio ini dengan karakteristik yang unik ternyata memberi nuansa tersendiri pada masa-masa selanjutnya. Tufat Anapis menyebut bahwa pelabuhan Rio pada abad ke-18 dikenal memiliki perdagangan yang sangat rame dan dikenal memiliki jalur perdagangan pelayaran di kawasan Pangai Timur Sumatera. Nah, tetapi ada yang ironis. Ini saya kira ironisnya dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang ketiga tajuknya itu Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka tidak ada tertulis tentang Kerajaan Rio atau lengkapnya Kerajaan Rio Lingga. Nah, buku yang ditulis oleh Pak Nugroho Nugroho Nuttosusanto dan Marwati Junut Tusponegoro ini kan buku babuan dan referensi utama tentang kejarah Indonesia. Pada halaman sekitar halaman apa, tiga tujuan atau berapa buku ini menulis tentang kerajaan-kerajaan Islam di Rio. Ada tiga kerajaan yang ditulis yaitu Siap, Kampar, dan Indragiri. Tidak ada tulisan tentang kerajaan Rio Lingga. Hanya ada dua foto tentang kerajaan Rio Lingga yaitu Masjid Penyengat dan puing-puing bekas istana di Penyengat. Namun tanpa ada keterangan kesultanan yang pernah berkuasa tapi bagaimanapun ya mungkin itu lupa atau belum tercatat. Bapak Ibu dan sahabat budaya dari histori yang beratuh tadi tergambar bagaimana kebesaran dan kegemilangan Sungai Carang pada masa lalu. Rasanya tentu saja sangat relatif sulit untuk kembali mengulang masa keemasan itu. Buku Sejarah Nasional Indonesia boleh melupakannya. Mungkin lupa mencatatnya. Nah ini tanggung jawab semua termasuk pemerintah daerah, akademisi, sejarawan, budayawan, dan seluruh lapisan masyarakat tentu terutama yang terfokus di sini di Capri Agung Binang untuk ayo kita bersama-sama merawat sejarah Sungai Carang itu. Biar tak dimakan zaman dan tak dilupakan generasi selanjutnya. Nah kami BPNB Capri dan tentu saja berharap kita semua bisa bekerjasama berupaya untuk mengangkat, mengingatkan, dan menguatkan kembali sejarah Sungai Carang sebagaimana kegebasaran dan kegemilangan Sungai Carang pada masa lalu. Nah antara lain sekarang ini melalui webinar yang dilaksanakan tiga kali. Yang ketiga ini mengusung tema revitalisasi jalur empah di Sungai Carang. Kita akan menelusuri makna kontak budaya di Sungai Carang, menelusuri warisan budaya di Sungai Carang baik tangible maupun intangible, dan kemudian rencana aksi. Kita berupaya mengangkatnya kebesaran itu sejarah atau memori kolektif itu mengangkatnya dengan berbagai cara, berbagai alternatif rencana aksi. Tentu saja menuju pemahaman bersama tentang jalur empah yaitu upaya untuk membangkitkan kesadaran dan kebanggaan terhadap warisan budaya di jalur perdagangan, pelayaran, dan kontak budaya yang pernah ada. Saya kira demikian yang dapat disampaikan sebagai pengantar, sebagai pembuka kita nanti diskusi pembuka webinar cahaya mentari sinari bumi banyak orang pergi ke perkaraan. Demikian pengantar dari kami, salah dan silat mohon di maaf. bila-bila topik wa'idaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Terima kasih, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Toto untuk kesambutan dan pengantar. Sekaligus memberikan deskripsi singkat selaku OPT Kementerian Duitan Budayaan yang pada program jalur empah kali ini juga turut berperan serta untuk mencurseskan program jalur empah ini. Kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Kita Dato, beliau dari Komite Jalur Empah Kementerian Bilaan Budayaan untuk bukan paparannya terkait program jalur empah dari Kementerian Silakan Ibu Kita. Terima kasih Bang Adi. Juga semua peserta webinar ini ada 42 nih Pak sekarang, betul, bertambah terus walaupun hari Sabtu. Juga semua panelis di sini terutama Pak Toto dan timnya yang sudah menurut kami itu cukup agresif dan cukup kreatif di dalam menaikan jalur empah di memang di area UPT yang Bapak pimpin. Oke, karena ini Melayu, jadi saya tuh harus berpantun Pak. Kalau enggak enggak afdol ya Pak ya. Oke, dengerin, tapi jangan ada yang ketawa ya. Pasti semua teman-teman tahu saya ini nyontek dari mana. Oke. Burung tempua hingga merata sayang merbah di pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata awal bismillah pembuka bicara. Oke, jadi salam budaya semuanya semoga sehat selalu. Saya Vita Datau mewakili Komite Jalur Rempah yang kebetulan saya mendapat tugas sebagai wakil ketua bidang komunikasi dan kampanye ataupun publikasi. Jadi memang hari ini saya akan fokus berbicara kira-kira usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempublikasikan atau menaikkan kembali aset-aset yang memang kita punya yang akan menjadi pendukung dari program Jalur Rempah terutama di proses nominasi. Karena saya merasa bahwa empat tempat yang memang yang sekarang ini ada di UPT Kepri itu betul-betul punya kekuatan dan cerita narasi yang luar biasa terutama yang sekarang kita bicarakan adalah Sungai Carang. Nah bagaimana ironisnya tadi Pak Pak Toto saya juga sudah coba mencatat jadi mungkin kita akan ngomong juga bagaimana kita membuat itu menjadi ada walaupun di buku Sejarah Indonesia ketiga itu belum tertulis tetapi ada beberapa korektif action yang melalui kekuatan digital mungkin kita bisa lakukan Pak. Menurut saya selama zaman digital itu tidak akan sulit untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat. Saya izin untuk menaikkan slide ya. Oke Oke udah kelihatan ya Bapak Ibu Jadi penguatan program jalur rempah melalui komunikasi dan publikasi serta kampanye khususnya yang kita bicarakan sekarang adalah sungai carang revitalisasi sungai carang. Oke sedikit overview tentang program jalur rempah mungkin kalau kami di UPT atau di Kemendikbud di Ditjenbud di UPT mungkin sudah biasa melihat paparan CEO jalur rempah ya memang Pak Ananto berkali-kali memaparkan ini tetapi izinkan saya untuk memulai dengan ini karena ini penting sekali untuk menjadi prinsip buat kita apa yang akan kita komunikasikan di dalam program jalur rempah jadi kita ada di tengah-tengah saat ini kita ada di tengah-tengah yaitu masa kini ini ada di sini yang kita lakukan adalah membuat segala yang masa lalu itu menjadi relevan di masa kini dan kemudian membuat manfaat ataupun dampak yang besar di masa yang akan datang itulah budaya karena yang selama ini dijual oleh industri apapun kalau itu berbasis budaya dan bernarasi budaya maka itu sellable artinya menjadi tinggi nilai jualnya apapun itu saya yakin di sini ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga setuju dengan apa yang saya sampaikan bahwa Indonesia dengan kekuatan budayanya itu yang menjadi daya tarik pariwisata yang bisa bersaing di mancanegara nah jalur rempah yang kita lakukan sekarang ini adalah rekonstruksi proses rekonstruksi masa lalu dimana ini menjadi evidence menjadi bukti-bukti menjadi jejak the trace yang memang harus kita kumpulkan mengapa karena perlunya CB dan WBTB ataupun juga objek pemajuan kebudayaan di sebuah tempat itu itu yang membuktikan pada saat kita mengajukan itu ke UNESCO nah penggalian dan pelestarian inilah kita juga di saat yang sama melakukan proteksi terhadap apa yang kita miliki artinya tidak bicara tentang objeknya saja tetapi konteks konten pembauran budaya karakteristik yang dinamis pasti ada terjadi perubahan dan pergeseran juga letak geografis yang menguntungkan tiap daerah karena dia punya kearifan lokal nah bagaimana itu dibawa ke tengah sebagai program jalur rempah kita saat ini inilah yang kita sedang menyusun yang namanya jalur tersebut sehingga menjadi sebuah apa namanya koridor terutama adalah di laut itu yang bisa kita persembahkan ataupun kita bisa crafting istilahnya kalau di komunikasi itu menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan melalui apa pasti ada risetnya di situ ada pelindungan pemanfaatan juga bagaimana kita memanage atau mengelola semua informasi tersebut juga pengetahuan tersebut dan juga melibatkan partisipasi publik itu tidak kalah pentingnya dan yang paling membutuhkan dana adalah pada saat kita merekonstruksi ini nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan saja hanya untuk memenuhi keinginan kita sebagai Indonesia untuk mendapat pengakuan UNESCO tetapi lebih daripada itu dimana apa yang kita lakukan saat ini harus sustain harus bisa bermanfaat untuk pembangunan di masa mendatang harus bisa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan melalui hal-hal yang ada di dalamnya melalui industri yang ada di dalamnya baik itu fashion kuliner ada seni pertunjukan ada pameran ada anything related to budaya termasuk ada diplomasinya di situ dan pertukaran pengetahuan itu bisa dilakukan dengan cara hal saya yakin kemarin yang seri sebelumnya kita punya Pak Idam yang bicara banyak tentang bagaimana mengelola pengetahuan nah ini adalah prinsip dasar dari jalur rempah yang menjadi rule of thumb yang tidak bisa dibantah oleh kita semua karena kalau kita tidak bicara dengan satu kata maka komunikasi itu tidak akan sukses nah inilah prinsip dasarnya kita bicara tentang membangun outstanding universal value jadi kita bicara sebuah jalur bukan titik jalur artinya melibatkan banyak titik banyak simpul kita bicara tentang culture value diffusion kita bicara di laut mengapa di laut duluan memang di laut ruang laut itu menjadi penting banyak orang masyarakat umum yang tidak tahu bahwa ternyata yang namanya jalur rempah itu bukan hanya kegiatan yang ada di darat dan bukan hanya pelayaran kapal-kapal para penjajah tetapi culture value yang ada di dalamnya dan bagaimana connecting people to people ataupun ketersambungan budaya itu yang menjadi value yang besar nah Indonesia spice up the world menjadi tagline yang cantik untuk kita membumbui dunia dengan cara kita memberikan cita rasa tetapi kita tidak mendominasi artinya inilah diplomasi kalau kita mendominasi itu kita sama dengan sejarah masa lalu bahwa orang orang menjajah itu artinya mendominasi kita tidak bicara seperti itu tapi kita memberi cita rasa justru karena rempah Indonesia semua makanan di dunia itu menjadi tastenya menjadi tinggi nah yang terakhir yang paling penting adalah membuat program jalur rempah ini menjadi sustain lalu memorable dan impactful karena pada akhirnya itu bukan sekedar kita mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan program-program kita hingga 2024 tetapi impactnya bagi bangsa Indonesia bagi masyarakat Indonesia itu yang menjadi value yang luar biasa nah rekonstruksi sendiri memang kita bicara saya yakin Pak Idam juga bicara yang sama tapi saya hanya dari segi komunikasi beberapa highlight yang memang akan diangkat adalah ketersambungan budaya karena ini menarik Bapak Ibu nanti akan ada di satu slide saya bagaimana kita bisa menghubungkan Papua dengan Kepri ini sesuatu yang menarik pasti orang tidak terpikir apa ya yang bisa dihubungkan tapi ketersambungan budaya menjadi alat media yang memang betul-betul bisa kita eksplor disini cagar budaya sudah pasti warisan budaya tak benda jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda Bapak Ibu kita mulai daftarkan karena memang melalui daftar itu kita bisa bergerak lebih jauh lalu obyek pemajuan kebudayaan tidak kalah pentingnya sebagai bukti interaksi budaya di titik simpul jalur rempah di laut maupun di darat nah fokus kita adalah pada kebudayaan bahari itu sebabnya sungai carang revitalisasi sungai carang ini menjadi sesuatu yang sangat penting mengapa karena ada beberapa pepatah ataupun beberapa referensi yang saya baca sungai carang dalam sebuah narasi mungkin kita bisa mengklaim sebagai jantung melayu ataupun urat nadi dari melayu karena narasi-narasi itu yang harus dibangun oleh daerah untuk bisa membangun identitas karena sebuah peninggalan di satu daerah itu itu bisa menjadi identitas dari daerah tersebut sekali lagi rekonstruksi itu kita akan fokus di kebudayaan bahari karena itulah yang memang yang harus kita akui betapa kuatnya kita di masa lalu di kebudayaan bahari ini lalu diplomasi budaya pun akan berbasis kebudayaan bahari nah narasi jalur rempah karena ini rekonstruksi jadi narasi besarnya dan fix itu akan dicapai pada saat kita selesai melakukan rekonstruksi balik lagi sebagai basisnya kita harus menyampaikan pesan dalam berkomunikasi kan harus ada key message nah selama kita memang mengangkat kebudayaan bahari ataupun diplomasi budaya sebagai base yang umum itu bisa kita infuse dengan local wisdom kita ataupun kekuatan dari daerah kita kayak tadi misalnya sungai carang adalah jantung melayu sungai carang adalah urat nadi melayu itulah narasi narasi yang mungkin orang awam akan tertarik dan cukup catchy di dalam ilmu komunikasi nah ini tahap membangun narasi jalur rempah bapak ibu ini bukan sesuatu yang mudah artinya ahli komunikasi sudah kita kumpulkan pada saat FGD 14 sampai 15 Oktober yang lalu dan gak main-main sampai staf ahli menteri yang dulunya adalah staf ahli komunikasi di kantor di kantor presiden jadi KSP itu pun ikut menjadi narasumber kita beliau mengatakan bahwa untuk menyuarakan program pemerintah itu tidak mudah kenapa kadang-kadang dianggap tidak menarik oleh publik tapi bagaimana kita membuat itu menjadi menarik nah ini key-nya jadi memang kita punya strategi yang memang one step at the time 2020 ini kita memang memberikan pemahaman pada masyarakat Indonesia dan salah satu yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan kompas melakukan survei survei ini dilakukan di masyarakat untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman masyarakat Indonesia akan jalur rempah dan program jalur rempah nah dari survei tersebut kita akan melihat dan akan kita sharing ke semua UPT agar kita tahu bahwa pemahamannya seperti ini sehingga peluru apa yang kita butuhkan untuk membuat di 2021 ini menjadi lebih relevan apa yang kita lakukan dan menjadi relevan untuk diterima oleh masyarakat sehingga engagement-nya terjadi ataupun interaksinya terjadi nah di 2021 kita fokus di dalam menumbuhkan semangat nasional untuk mendorong revitalisasi jalur rempah salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kepri saat ini ataupun Sungai Carang ini adalah satu bahan yang luar biasa memperkuat pembuktian jejak jalur rempah di Indonesia ini penting untuk positioning kita nah di 2022 dan 2023 kita harus naik lagi ke level yang lebih tinggi kita melakukan gerakan bersama melakukan kerjanya sesuai tusi lintas kementerian itu perlu ya kementerian dan lembaga tetapi tidak kalah pentingnya komunikasi komunikasi yang kita lakukan dari grassroot kenapa karena itu yang akan sustain jadi sinergi merevitalisasi budaya rempah Indonesia itu harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi nah dimana 2024 kita akan 2024 dan selanjutnya kita tidak bicara ini program berhenti di sini tetapi kita bicara selanjutnya karena impactnya apa inilah yang kita harus bangun celebration kenapa kita perlu celebration kita merayakan ini karena kita harapkan ini menjadi warisan dunia UNESCO dan kita bukan hanya bersenang-senang di atas pencapaian ini tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita merawatnya agar dia bisa menjadi mendukung ekonomi kerakyatan di titik dan simpul jalur rempah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Peru dengan macu-picunya dia membatasi pengunjungnya hanya 400 orang per hari atau 450 orang dibagi bisa tracking bisa naik kereta lalu bagaimana dia mengatur orang-orang tersebut masuk sehingga peninggalan-peninggalan itu tidak rusak dan kebetulan saya salah satu yang beruntung saya sudah pernah ke macu-picu dan I love it saya cap pasport saya berkali-kali dengan berlembar-lembar dengan capnya macu-picu karena kekaguman saya akan usahanya melestarikan bukan terhadap objek wisatanya bukan itu tetapi bagaimana itu seperu itu kalau kita tanya orang tahu tentang cerita suku Inka nah ini yang kita harapkan Indonesia bukan hanya punya satu kita punya berbagai suku dan bagaimana kalau kita bisa fokus di satu daerah dia dia fasis sekali menceritakan apa yang dia miliki budaya apa yang dia miliki peninggalan apa yang dia miliki ini akan menjadi keren sekali untuk pariwisata juga yang akan memonetize di akhir ekosistem oke nah program komunikasi dan kampanye serta publikasi apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi kota dan kabupaten saya tidak bicara UPT karena UPT tanpa komitmen dari pemerintah provinsi kota dan kabupaten segala usaha kita ini tidak akan menjadi sesuatu yang memang sesuai dengan cita-cita masa depan Indonesia khususnya melalui program jalur rempah mengapa karena regulasi itu ada di pemerintah provinsi di pemerintah kota dan kabupaten apabila memang regulasi capacity building itu memang menjadi komitmen dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang memang memiliki ada di titik dan simpul jalur rempah akan mudah bagi kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama Dijen Kebudayaan dan teman-teman UPT untuk terus berjuang mencapai cita-cita ini ada beberapa situs yang memang sangat sakral terutama saya sebagai penggemar kuliner kelas berat gitu ya pasar adalah salah satu lokus yang memang selalu dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara yang suka makan nah ini yang harus kita lihat beberapa pasar yang peninggalan dari arsitek ternama itu sudah dirubah fungsinya menjadi misalnya apartemen sehingga revitalisasi pasarnya itu tidak lagi menjadi menarik hanya misalnya depannya saja fungsinya tidak di apa di di revitalisasi nah ini yang menjadi komitmen dari pemerintah daerah kalau pemerintah daerahnya komit maka dia yang akan melindungi situs-situs sejarah tersebut nah ini yang dimasuk itu sebabnya saya tidak menaruh apa saja yang dilakukan oleh UPT tidak tetapi pemerintah provinsi kota kabupaten karena mereka adalah bintang-bintangnya ataupun artis-artisnya aktornya yang harus ikut melestarikan CB WBTB yang ada di titik dan simpul yang mereka kuasai nah exposure dari CB dan WBTB ini penarik apabila dikemas secara visual audiovisual tadi saya senang banget tuh UPT kita sudah bikin beberapa film nah film-film itu nanti akan kita masukkan ya Pak Toto ke website kita yang akan launching segera gitu nah melibatkan pentahelix dan stakeholder menjadi key sukses terutama komunitas dan masyarakat kenapa? karena apabila lokus dan lokus bersejarah tersebut akan dimusnahkan gerakan masyarakat yang bisa memperkuat dan bisa membatalkan mungkin niat dari pemerintahnya kenapa saya harus bicara seperti ini karena ini penting apa yang dilakukan oleh pusat itu betul-betul fokus melestarikan dan mengangkat value-nya untuk bisa menjadi ekonomi budaya yang menguatkan bangsa ini tetapi kalau visi dan misi dari pemerintah daerahnya itu tidak sama nah ini yang harus kita rapatkan lagi barisannya percaya kali ini mungkin belum bisa untuk mendukung ekonomi kerayatan tetapi 5 tahun ke depan apabila itu betul-betul dilestarikan dan direvitalisasi secara sempurna saya yakin itu akan menjadi ladang uang untuk masyarakat setempat nah gerakan masif itu yang harus dirancang jadi kita harus membuat sebuah gerakan masif yang memang yang melibatkan komunitas dan masyarakat lalu kalau ada pasar rempah itu menarik apabila memang ada pasar rempah itu direvitalisasi publikasi dilakukan secara kontinu jujur sekarang kita tidak saja harus membuang uang untuk media yang memang paid media tetapi digital itu sekarang sudah sangat powerful nah kita cari mana yang menjadi kekuatan kita dan kita jadikan itu identitas untuk branding kekuatan daerah kita seperti sekarang misalnya kita bicara sungai carang narasi ini bisa kita gaungkan berkali-kali sehingga orang akhirnya percaya bahwa dia memang jantung melayu gitu ya nah ini saya kasih kasih tunjuk bagaimana kita bisa membranding membranding program kita kalau misalnya jalur rempah ini kita dengan pakai ini contohnya adalah jalur rempah ya jalur rempah ini kita pakainya adalah logo jalur rempah tapi bayangin kalau kita membranding sungai carang dengan jembatannya tersebut ada di beberapa merchandise nah ini menjadi sesuatu yang memang bisa membrandstorming orang secara visual orang akan itu ga kalah kerennya loh dengan jembatan-jembatan di luar negeri gitu nah ini yang memang harus kita percaya diri bahwa kita punya apa yang kita miliki itu bisa kita jadikan alat untuk branding melalui industri termasuk kulinernya apabila kita punya aset-aset kuliner yang luar biasa itu kita bisa kurasikan ga usah banyak-banyak Bapak Ibu tiga aja untuk kita branding dan kita cuci kita brand wash otak orang untuk selalu ingat dengan apa yang kita miliki saya rasa penyengat juga mempunyai satu kekuatan yang sudah nempel di para pencinta pariwisata jadi akan sangat mudah untuk bisa membranding tempat tersebut nah implementasi programnya adalah branding kekuatan daerah tadi yang saya bilang melalui ilmu pengetahuan jadi bagaimana kita apa ya mem-package semua informasi sejarah yang kalau disampaikan oleh para sejarawan mungkin itu masyarakat itu banyak yang ngantuk gitu ya ini saya ngomong bagaimana anak-anak milenial yang daya konsentrasi dan fokusnya itu lebih pendek daripada generasi kita bagaimana ketertarikan itu akan segera hilang apabila ada hal yang lebih bisa mendistrak ataupun men-stop konsentrasi mereka nah itulah kita harus mem-package ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat visual yang mungkin captionnya sedikit tetapi cukup catchy dan kita kita juga bisa membranding kekuatan daerah melalui wastra ataupun kekuatan dari tenun kalau memang ada songket dan segala macam karena motif-motifnya itu bisa menjadi salah satu infografis di dalam flyer-flyer kita ataupun material kolateral kita untuk publikasi seni pertunjukan yang tadi dibicarakan bagaimana tarian itu mempunyai beberapa macam gitu jadi artinya dengan adanya revitalisasi seni pertunjukan itu juga menjadi satu kekuatan film tadi sudah dibicarakan kita punya ada beberapa film Pak saya I'm looking forward untuk ini masuk ke dalam webnya jalur empah Indonesia ya dan kuliner kuliner ini adalah satu daya tarik yang saya yakin semua orang kalau baru denger sama lihat aja itu sudah ingin ke destinasinya jadi kalau kita juga bisa mengemasnya secara secara apa ya menarik itu menjadi pull factor yang bagus juga untuk orang datang ke destinasi kita karena pada saat orang datang ke tempat kita untuk melihat warisan sejarah dia juga akan makan nah festival saya rasa Kepri salah satu yang punya festival bagus-bagus jadi itu harus terus didorong tapi bagaimana kita memasukkan Pak memasukkan konten kreatif itu menjadi sangat-sangat berbobot nah ini kita perlu teman-teman dari terutama ada di bawahnya Mas Idam ini ya pengelolaan pengetahuan kita bisa dapat bahan banyak tapi bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah festival yang bukan hanya sekedar festival pariwisata tetapi perkawinan ataupun mix antara festival budaya yang mendatangkan pariwisata gitu ya nah kontennya itu memang selalu seperti itu tetapi kemasannya itu mungkin tidak melulu hanya misalnya tarian hanya melulu misalnya festival kuliner tetapi harus lebih loaded ada diskusi ada residensi mungkin itu sangat menarik kalau kita punya mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah kita untuk datang ke tempat kita dan mereka yang melakukan presentasi itu sangat menarik nah diplomasi budaya antar daerah dan antar negara antar daerah kita bisa saling tukar kita bisa mendatangi daerah masing-masing pada saat covid sudah tidak ada ataupun melalui virtual kita tetap melakukan koneksi tetapi antar negara pada saat kita melakukan pelayaran antar negara yang memang direncanakan karavan budaya saat itu mungkin lebih tepatnya armada budaya kalau Pak Idam itu lebih cocok dia bilang armada budaya kayaknya lebih gagah we not talking about karavan karavan adanya di darat tapi kita bilang armada kita di laut armada budaya nah antar negara ini juga kalau memang kepri adalah kontennya bagus why not mungkin kepri akan jadi salah satu diplomat kita diplomat jalur rempah yang akan menyampaikan konten-konten menarik konten-konten budaya menarik yang menjadi pembuktian dari keberadaan jalur rempah di Indonesia oke nah ini saya cuma kasih tahu bagaimana indikasi geografi itu juga menjadi kekuatan karena di luar sana itu ada satu kelompok namanya slow food dan ada juga kelompok-kelompok lain organisasi dunia lain yang sangat konsen tentang indikasi geografis jadi kalau ini pun juga ada di daerah kita bagaimana lada muntok itu muntok itu sudah dengan mudah diucapkan oleh para gastronomi dunia karena dia ada indikasi geografinya jadi dia sudah ada di list kalau di kita adanya warisan budaya tak benda gitu misalnya nah mereka juga punya di dunia itu ada namanya warisan indikasi geografis jadi kalau kita punya kuliner terutama kuliner ataupun lokal produce yang bisa kita naikkan sebagai indikasi geografis ini juga menjadi satu alat publikasi dan komunikasi yang bagus untuk lintas dunia nah ini yang tadi saya bilang ketersambungan budaya makan jadi kita bicara tentang food culture riau itu sudah menjadi penghasil sagu terbesar 2016 jadi ini saya bicara bagaimana riau ya bukan khusus di area sungai carang tapi kita bisa implementasikan ini ke tempat-tempat lain gitu apabila kita punya satu lokal produce ataupun ingredient yang datang dari satu tempat di tempat kita kita bisa cari ada kesamaan karena Indonesia ini memang dari ujung timur sampai dengan barat kalau kita tarik garis itu pasti ada ketersambungan rasa ketersambungan cara memasak ketersambungan cara berpakaian itu atau lebih jelasnya adalah ketersambungan budaya nah Papua penghasil sagu dan konsusinya besar tetapi dia bukan penghasil sagu terbesar loh sementara di riau itu adalah konsumsinya kecil jadi makanan-makanannya tidak mencerminkan bahwa dia penghasil sagu tidak terlalu mencerminkan dibandingkan dengan makanan pokok di Papua nah bagaimana ini kalau bisa kita konek dengan misalnya seorang chef dari Papua namanya jungle chef ada namanya chef Toto gitu ya kita suruh dia untuk mengeksplore sagu di kepulauan riau apakah konektivitas antara people to people itu terjadi yes melalui makanan jadi mungkin hal-hal seperti ini menjadi menarik bagi para milenial karena milenial itu melihat sesuatu yang beda bahwa riau itu bersaudara misalnya dengan Papua pasti dia kepo kalau anak-anak milenial itu kepo mana mungkin gitu ini tapi begitu kita lihat ternyata hanya dari makanan kita bisa membuat suatu cerita yang menarik untuk para milenial itu nah inilah ini adalah apa namanya tips komunikasi kita mencari sesuatu hal yang out of the box agar orang itu apa namanya tergoda untuk melihat apa sih itu gitu nah terakhir adalah kanal komunikasi kanal komunikasi jalur rempas Kemendikbud saat ini sedang membangun website jadi memang kita menyediakan websitenya nanti Ditjenbud akan melaunching ini gitu namanya jalur rempas at kemendikbud.go.id tapi saat ini belum bisa diakses karena masih ada di dummy ataupun masih ada di apa namanya konstruksi ya di under construction nah soon kita akan lihat kita akan berbicara tentang the trace the route and the future di dalam website tersebut nah ini namanya on media karena media ini kita yang kelola jadi kita juga nggak bayar upt-upt yang kontennya terkurasi akan masuk ke dalam website tersebut untungnya apa karena ini menjadi networking dunia karena ini akan di link dengan mitra-mitra kita di dalam dan di luar negeri lalu kita juga punya Instagram Instagram kita sudah on jadi silahkan aja cek namanya jalur rempa RI ini adalah on media kita kita juga melakukan kegiatan komunikasi melalui kanal-kanal yang paid media atau media berbayar seperti TV misalnya kita sudah ada di susi cek ombak terus kita juga punya media partner kompas yang nantinya akan terus berkolaborasi dengan kita media cetak media online online pun juga mungkin ada yang berbayar tetapi kalau online biasanya akan lebih mudah ya untuk mencari untuk memperkuat SAO kita search engine optimalisasi itu harus kita masukkan ke online media sehingga keyword namanya jalur rempah Indonesia itu akan dengan mudah dicari orang kenapa kita harus bilang jalur rempah Indonesia karena memang kita mau Indonesia yang melid proses ini proses nominasi ini nah ini kira-kira website-nya akan seperti ini website-nya itu jadi ada beberapa halaman ya karena ini kebetulan yang halaman depannya melihat warisan masa lalu menghidupkan masa depan demi kesejahteraan bersama ini narasi-narasi ini lagi terus diolah nanti kita lihat bagaimana yang terakhirnya gitu nah ini adalah instagramnya jadi instagramnya juga belum begitu banyak bapak ibu followernya saya butuh sekali bagaimana setiap titik dan simpul jalur rempah ini bisa mengajak banyak follower supaya suaranya dan repost-repost ini bisa terjadi dengan cepat nah dengan senang hati Pak Toto kami juga menerima bahan apapun yang memang cukup menarik untuk kita masukkan ke dalam digital platform social media kita nah kenapa digital communication ini menjadi penting karena memang statistik dari internet user di Indonesia itu sudah membuktikan bahwa kita punya banyak sekali viewers di digital jadi kalau kita tidak mampu menggunakan meleverage ataupun mengendarai benefit ini ataupun ini adalah opportunity ini maka kita akan ketinggalan jadi saya merasa bahwa di buku sejarah Indonesia ketiga yang bercerita di halaman 37 tadi bahwa kerajaan Riaulingga belum ada Pak mungkin kita bisa akan naikkan melalui digital karena at the end audience itu akan melihat bukan lagi baca buku tetapi dia akan melihat visual dan informasi-informasi yang memang harus valid itu dia akan lebih percaya terhadap si digital konten tersebut nah tadi ada rencana aksi yang membangkitkan kesadaran dan kebanggaan terhadap apa namanya aset-aset budaya kita itu juga sangat cocok sekali Pak jadi bagaimana generasi muda itu harus menjadi generasi penerus yang memang pengetahuannya mumpuni karena disitulah keberhasilan dari pelestarian demikian dari saya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi dan saya tidak menutup dengan pantun ya Pak karena pantunnya belum dapat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu kita datau selaku sekolah jauh perubah dari pengetahuan dan perayaan yang sudah memberikan paparannya yang sangat menarik sekali sedikit yang bisa saya garisbawahi dalam rempah harus dimaknai sebagai gerakan rekonstruksi dan revitalisasi dari warisan budaya yang ada sehingga dibutuhkan upaya-upaya termasuk usah publikasi komunikasi manfaatan dan pengembangan juga bagaimana pentingnya branding dari kota daerah untuk selanjutnya kita akan merasumber yang ketiga ada Bapak Suryadi selaku kepala dinas budaya dan tanjata dari kota Tanjung Pinang yang akan memberikan paparannya tentang jalur rumah di Tanjung Pinang kepada Pak Suryadi waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang siang Bapak Ibu sekalian para narasumber Ibu Vita Pak Toto Pak Heri Iwi dan semua para peserta Pak Sadi moderator kita mohon izin saya share screen berkait tugas saya untuk pemaparan pada pagi ini dapat terlihat ya Bapak Ibu baik mengawalnya dengan pantun sungai carang jalur bahari alurnya dalam pemandangannya indah mohon izin saya akan menyampaikan materi signifikansi sungai carang untuk jalur rempah Bapak Ibu sekalian saya kalau berbicara soal sungai carang ini merupakan sebuah hal yang sangat menyenangkan sekali karena storinya sejarahnya yang luar biasa meskipun kalau dilihat kondisi existing sekarang ini mungkin generasi sekarang masih sulit untuk membayangkan seperti apa peran kawasan sungai carang di masa lalu ini yang harus sama-sama kita bangun karena saya teringat sebuah kalimat dituhat anafis karya Laja Ali Haji tentang kesejarahan kawasan ini bagaimana ramainya sungai carang di masa lalu sehingga beliau menggambarkan bahwa kawasan ini didiami oleh sembilan laksa penduduk satu laksa itu sekitar sepuluh ribu berarti hampir seratus ribu penduduk di sebuah kawasan yang mungkin tidak sebesar yang kita dayangkan mungkin teman-teman yang sudah pernah kawasan ini bisa membuat bayangan seperti apa ramainya sehingga sambungan dari perkataan ataupun tulisan Raja Ali Haji itu beliau menyebutkan bahwa kapal-kapal berlabuh antri untuk bongkar muat itu seperti ikan cucu ingsan ikan cucu ingsan itu seperti begitu rapatnya kapal-kapal ini berantri bongkar muat untuk membongkar muatan di kawasan Sungai Carang dan luar biasanya kawasan ini tidak saja sebagai pusat perdagangan distribusi barang dan jasa tapi juga sebagai pusat pemerintahan masa lalu seingat saya catatan saya informasi dari teman-teman sejarawan ada sekitar empat sultan yang bermastautin di kawasan ini ini luar biasa kawasan yang sekecil ini dan mungkin yang teman-teman bukita mungkin nanti suatu waktu kita bisa berkunjung ke kawasan ini memang kawasan ini banyak sekali penyebutannya di masa kini ada yang menyebutnya Hulu Riau ada menyebutnya Sungai Carang kemudian ada yang menyebutnya Kota Rebah ada yang menyebutnya Kota Lama ada satu atau beberapa sejarawan menyebutnya dengan Pangkalan Rama ini memang luar biasa dan ini awal muasal kata Riau pun berasal dari kawasan ini karena saking riuhnya saking ramainya kawasan itu sehingga orang bertapasan perahu itu akan orang menyebut dari mana dari tempat Riau jadi Riau itu berasal dari kawasannya tentu sebagai sebuah kawasan yang memiliki signifikansi baik secara politis maupun ekonomi maka kawasan ini seperti apakah Tembuk Vida tadi memang harus kita sama-sama restruktur signifikansinya karena memang kita tahu bahwa kawasan ini tidak saja berperan penting untuk kawasan sekitar Riau tapi sampai dengan kawasan regional Semenanjung Malaka juga kawasan ini memiliki signifikansi yang luar biasa bahkan kita ingat pas kalahnya Raja Haji Fisabilillah di Malaka 1784 seingat saya kalau tidak salah Belanda sempat memblokade kawasan Riau ini tapi selama lebih 2 atau 3 bulan itu kawasan ini tidak juga masyarakatnya masih makan dan lain sebagainya ini yang diherankan oleh Belanda waktu itu sehingga Belanda rupanya tidak tahu bahwa Sungai Carang ini juga ada nama jalur tikus bukan tikus cukup besar itu namanya Sungai Terusan yang tempat itulah orang memasukkan bahan makanan dan lain sebagainya sehingga apa yang dilakukan blokade oleh Belanda itu tidak mencapai hasil jadi signifikansi kawasan ini mulai dari Masa Lalu Masa Jajaran Belanda hingga hanya sekarang saja yang kondisinya mungkin seperti ini dan ini yang akan kita upayakan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tanjung Pinang bersama-sama Provinsi Kepulauan Riau melalui berbagai event yang tapi saya sepakat dengan apa kata bukti tadi bahwa event itu harus di-create sedemikian rupa tidak saja menjadi event-event hanya sekedar yang memiliki kedangkalan makna tapi juga memang harus kita create untuk mendorong pemahaman orang-orang generasi muda dan lain seterusnya akan signifikansi kawasan ini karena memang kita tahu bahwa jalur rempah itu merupakan sebuah konstelasi perdagangan yang sangat mempengaruhi dunia akhirnya dengan kondisi-kondisi baik yang di masa lalu maupun sekarang itu tidak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu dan ini yang harus kita dorong karena memang Selajarang, Hulu Riau ataupun Pangkalan Rama ini merupakan sebuah posisi yang sangat strategis di masa lalu bahkan berbagai peristiwa politik penting terjadi di kawasan ini dan saya sering kalau diskusi dengan para sejarawan Bang Awas Aswandi kemudian Pak Datuk Rida Kaliamsi yang luar biasa beliau juga Pak Datuk Rida itu dengan pemahaman beliau soal Hulu Riau atau Sungai Carang ini sehingga apa-apa yang terjadi konstelasi politik di masa lalu bagaimana terbunuhnya seorang Sultan hanya dalam waktu tidak sampai satu bulan menjabat ya Sultan Ahmad itu gantikan oleh Sultan Mahmud yang baru berusia tujuh tahun kemudian konstelasi politiknya terjadi persekutuan Melayu Bugis yang akhirnya menjadi sebuah tatanan Melayu baru di kawasan kita ini itu merupakan satu hal yang berawal dan bermuasal dari Bulurya atau Sungai Carang termasuk bagaimana Raja Keci akhirnya mampu dipaklukkan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alamsah dengan meminta bantuan dari teman-teman atau para bangsawan Bugis itu sehingga akhirnya Raja Keci membuat kerajaan baru disiak sana kemudian bagaimana dia berusaha memarikan kembali atau menculik atau mengambil kembali istrinya Tenggu Kamaria di kawasan ini juga dengan cerita-cerita seperti itu jadi ini merupakan sebuah hal yang signifikansinya sangat kompleks sangat penting tidak saja dari aspek perdagangan dan lain sebagainya tapi yang perlu kita dalamni serkait dengan jalur rempah di Hulu Riau atau Sungai Carang ini itu tidak terlepas dari komoditas gambir dan lada di abad ke-18an atau 17-18 itu mulai dikembangkan komoditas ini sehingga sebetulnya juga ini juga mempengaruhi konstelasi kependudukan demografi di di kawasan kita di Tanjung Pinang di Riau Riau maksudnya bukan Riau kini ya Riau masa lalu karena kita tahu bahwa di masa Sultan Sulaiman Barul Alamsah satu ini adalah Sultan yang yang berhasil merebut kembali kerajaan Johor Pangri Olingga itu dari Raja Kecik ya karena beliau adalah anak dari Sultan Abdul Jalil yang merupakan penerus dari kerajaan pasca wafatnya Sultan Mahmud Shah II yang tidak meninggalkan penerus atau anak keturunan sehingga Dato' Bendara di masa Sultan Sulaiman inilah dikembangkan komoditas gambir meskipun sekarang di kawasan kita mungkin juga termasuk saya sekalipun belum melihat secara fisik di kawasan kita kalau di tempat lain kita sering lihat bagaimana kebun gambir itu seperti apa dan ini yang harus kita bangun seperti apa caranya tentunya harus kita dorong sama-sama kita tahu bahwa di masa yang dipertuan muda Daeng Celak Daeng Celak ini adalah yang dipertuan muda kedua yang beristrikan kemanda anak dari Sultan Abdul Jalil Ria Yaksa itu ini yang mengembangkan komoditas ini di kawasan Meliau dan menjadi komoditas andalan termasuk Lada meskipun Lada Lada itu tidak berasal dari perkebunan yang ada di sekitar Sungai Carang tetapi masih di kawasan Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga masa lalu Bapak-Ibu sekalian maka Kerajaan Melayu atau kita sering menyebutnya Kerajaan Riau Lingga atau Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga karena memang penyebutan Kerajaan di masa lalu itu adalah diawali dengan dimana tempat Sultan bermastautin yang ini yang kita kita pahami bersama jadi pada saat di masa Sultan Sulaiman Badru Alamsah kedua ini menjadi kawasan Hulur Riau atau kawasan Suai Carang ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang didatangi oleh banyak pedagang-pedagang luar dari kawasan Semenanjung Arab kemudian kawasan Eropa saya ingat sekali pertama kali saya datang ke kawasan Kota Rebah itu Kota Rebah itu penyebutan sekarang meskipun dalam bahasa Melayu bahasa Melayu lama istilah kota itu tidak bisa kita terjemahkan secara harfiah seperti sekarang kota itu bukan bermakna bandar tetapi kota adalah semacam tembok atau benteng panjang yang mengelilingi sebuah kawasan itu disebut dengan kota maka Kota Piring yang merupakan Istana Raja Haji Visabilillah yang di Pertuan 24 yang berada di kawasan Biram Dewa itu disebut Kota Piring karena memang temboknya dihiasi oleh piring-piring jadi seperti itu jadi permaknaan kota itu seperti itu kawasan ini sering disebut dengan kawasan Kota Rebah kemudian pelabuhan Riau ini menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan antara dunia barat dan timur dan ini sangat signifikan di masa lalu juga ada komoditas meskipun itu tidak termasuk disebut dengan repah ya tapi juga signifikan perannya yakni candu sehingga kita ingat dulu tempat sekolah saya dulu SMP 2 itu adalah gedung kontroler candunya VOC di Jalan Tengkumar yang sayangnya Bu Pitan dan kawan-kawan kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya masa lalu ada sedikit selip lah tanda bahasa kita sehingga gedung itu sekarang berubah menjadi sebuah pertokohan kecil yang tidak tidak memiliki makna besar dibanding kalau kita mempertahankan gedung itu sebagai sebuah heritage nah Bapak-Ibu sekalian kondisi sekarang tentunya berbeda dengan masa lalu ya seperti apa yang saya sampaikan tadi dikenal juga dengan sebutan lain Hulu Riau tapi ada juga sejarawan yang menyebutkan pangkalan ramah saya juga masih mencari signifikasi nanti kami akan melakukan diskusi-diskusi lanjutan seperti apa penyebutannya karena sebetulnya penyebutan sungai carang pun di masa lalu tidak sepopuler sekarang justru mereka menyebutnya Hulu Riau dan ini menjadi kontak sosial budaya dan politik bahkan sekaligus yang sangat penting di kawasan regional kawasan Melayu ini mungkin bisa kita tahu bahwa kegemilangannya yang sudah saya sebutkan di awal tadi kemudian meskipun di catatan sejarah sebetulnya kawasan Hulu Riau ini atau kawasan sungai carang kita sebutnya itu sudah mulai dibuka sejak masa Sultan Ibrahim sah menurut catatannya meskipun signifikansi kawasannya semakin berkembang di kawasan masa Sultan Sulaiman Badul Alam Terlebih lagi pasca wafatnya Sultan Mahmud Shah II atau yang lebih dikenal dengan Sultan ini kalau ada para kawan-kawan sejarawan yang mendengarkan saya kalau saya salah tolong diperbaiki karena saya juga bukan sejarawan saya hanya hobi membaca dan menelusuri cerita-cerita soal kesejarahan kerajaan Melayu atau Johor Pakan Riau Linda ini masa lalu kita tahu bahwa pasca wafatnya Sultan Mahmud Shah II itu tekanan politik kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu sangat tinggi di kawasan Johor sana karena kita tahu bahwa Datuk Bendara bukan keturunan langsung dari Melaka pasca kejatuhan Melaka dari Portugis dalam 1511 itu jadi ini menjadi sebuah tekanan politik yang akhirnya juga mendorong berkembang kawasan Luriau itu menjadi lebih cepat karena akhirnya sampai Sultan Sulaiman bahkan Raja Kecik sebelumnya pun bermastautinnya atau beristananya di kawasan ini tentunya kita perlu mempolakan bersama kesenian karena memang tematik tema yang harus saya sampaikan pada hari ini terkait dengan event atau kesenian budaya kebudayaan terkait dengan jalur rempah ini maka kita akan memahami bahwa bentuk kesenian kebudayaan yang berkembang di kawasan ini kemudian wisata-wisata yang bisa kita hidupkan di kawasan ini harus bisa menguatkan peran jalur rempah ini di kawasan Huluria atau Sungai Carang ini yang kita akan tusun atau buat sedemikian rupa tapi kami sudah banyak mengawali dengan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik di kota Tanjimina sama provinsi Kelopawan Riau bahkan dulu pernah hadir Sungai Carang Cruz tapi karena perimbangan operasional dan lain sebagainya ini akan kita pola akan berubah karena kami juga baru dapat insya Allah di awal tahun 2020 ini kami dapat hibah kapal dari Kementerian Perhubungan ini akan kita ubah sedemikian rupa untuk perwisata di kawasan perairan Riau atau Huluriau dan sekitarnya ini bahkan kita sudah mulai beberapa kegiatan-kegiatan nanti saya jelaskan di belakang termasuk hadirnya alat-alat musik tradisional di Kepulauan Riau itu terlihat sekali akulturasi budaya jadi musik gazal atau musik melayu itu terlihat itu adalah percampuran dari banyak banyak elemen musik yang saya yakin bahwa ini dipengaruhi oleh para-para pendatang dari berbagai elemen atau bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk di timur tengah kawasan Arab kemudian Eropa dan lain sebagainya musik melayu yang kita kenal ada violin ada viola ada akordion ada harmonium ada out jadi memang merupakan percampuran yang kentara sekali kemudian juga kita kenal bahwa di kawasan ini juga berkembang pengobatan maka dikenal tabib-tabib istana dan lain sebagainya dan ini juga kami dengan para wisata juga berusaha mendorong menjadi sebuah jualan baru wisata wellness turism wellness turism kita tahu selama ini basis wellness kita atau wisata kebugaran kita spa kemudian yoga itu basisnya banyak di Jogja Solo dan Bali tapi kita tahu bahwa Bali Jogja Solo itu basic wellnessnya itu adalah Hindu dan Buddha kita tahu lah seperti itu dan ini kita punya segmentasi pasar yang sangat terbuka kalau kita bisa mengkaji mendorong wellness turism yang berbasis melayu dalam arti identik sama Islam ini yang karena di masa lalu ini juga punya signifikan peranan yang sangat besar bagaimana kebugaran kemudian bertangas dan lain-lain sebagainya ini juga punya peluang untuk kita dorong sebagai tindak lanjut ataupun elaborasi dari kegiatan jalur rempah di kawasan-kawasan ini nah kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di Kemenpar dan memang sudah disepakati seperti itu dan bisa kita dorong bagaimana kebugaran ataupun spa melayu ini bisa kita kita jadikan komoditas ke depan karena ini juga nanti identik sama rempah karena kita tahu melayu juga punya produk-produk seperti itu yang mungkin yang sekarang tersisa tinggal bertangas kemudian ada beberapa lagi luluran melayunya juga ada nah ini yang harus kita dorong sama-sama Bapak-Ibu sekalian tentunya sebagaimana kita ini sudah kita sama-sama tahu bahwa selain gambir juga ada lada dan lain sebagainya ini signifikan sih kawasan ini untuk jalur rempah saya pikir sudah tidak perlu dilakukan lagi tinggal bagaimana kita meng-create atau merangkai ini menjadi sebuah cerita yang utuh kesejarahan yang utuh baik secara politik perdagangan maupun hal-hal lain kebudayaan kesendian dan lain-lain sehingga menjadi kekuatan utuh untuk kita jual sebagai kawasan utama di program jalur rempah kementerian pendidikan kebudayaan ini dan salah satu yang sering disebut adalah jalan gambir dari jalan gambir saya ingat saya baru baca dari sebuah catatan lama terbitan New Straits Time tahun 1900-an 1903 atau 1905 saya ingat ada sebuah catatan tentang soal jalan gambir ini bagaimana kawasan itu masa lalu itu jadi sebuah tempat yang bercahaya karena pusat perdagangan gambir dan lain sebagainya ini yang mungkin menjadi kalau kita berbicara Sungai Carang maka ini akan naik sampai ke Tanjung Pinang sampai ke Senggarang kemudian ini menjadi sebuah satu kesatuan karena pada saat Dain Celak datangkan pekerja Cina daratan 10 ribu orang itu di masa lalu sebagian besar kan di bertinggal di kawasan Senggarang sekarang itu sebagai kota besar atau kota lama sedangkan Tanjung Pinang sekarang itu orang Tiongha menyebutnya Siopo atau kota kecil jadi hal-hal seperti ini yang nanti kita harus susun bersama-sama bagaimana ini menjadi sebuah rangkaian yang tidak hanya berbicara soal Sungai Carang Ansih tetapi ini memang berpengaruh terhadap regional kemudian ini yang harus kita dorong memang event-event ada beberapa yang sementara kita hentikan karena pandemi seantaranya Dragon Botres ini di tahun ini yang di 2020 mestinya sekitar Oktober kita jalankan tapi karena kondisi pandemi 2021 masih belum karena memang masih belum memungkinkan memang sulit sulitnya pariwisataan ini adalah membangun trust ya dan trust ini kepercayaan orang sekarang untuk berwisata ke kita itu termasuk Indonesia lah salah satu elemen pentingnya adalah bagaimana kita melakukan penanganan protokol kesehatan soal COVID ini yang harus bersama-sama jadi sebetulnya pariwisata ini dihilir hulunya itu adalah sekarang penanganan protokol kesehatan ini yang sekarang kita hentikan tapi untuk Dragon Botres ini tidak semata-mata ada yang ada di Sungai Carang di kawasan plantar 2 plantar 3 juga ada Dragon Bot tradisional yang merupakan sembahyang keselamatannya orang atau suku Tionghoa di Tanjung Pinang yang lebih tradisional lagi dan unik karena berputar tapi nanti itu kita akan olah bersama-sama kemudian tentunya kompleks Sungai Carang atau Hulu Riau ini sekarang menjadi daerah wisata terutama wisata historis dan wisata sejarah dan wisata budaya disitu ada komplek makam kemudian ada komplek istana situs Kota Rebah yang disebutnya atau Kota Lama atau Hulu Riau itu ini menjadi sebuah kawasan dan juga ini adalah pelantar mangrove yang dibangun di tahun 2010 tapi kondisinya kurang bagus sekarang tapi tahun depan kami bangun lagi jadi ini menjadi satu kesatuan sebagai wisata mangrove karena di kawasan Hulu Riau ini juga punya jenis mangrove yang berbeda ada sekitar 6 sampai 7 jenis mangrove karena orang orang kita Tanjung Binang orang Tanjung Binang menyebutnya mangrove ini tidak hanya sebagai pohon bakau karena jenisnya beda-beda tapi disebut pohon api-api api-api itu yang biasanya disukai oleh kunang-kunang kemudian ada lagi jenis-jenis lain yang secara tradisional ada namanya sendiri-sendiri tidak semua disebut mangrove seperti dalam bahasa Indonesia kemudian ini ini yang kami cintakan akan kami create sebuah wisata menelusuri Hulu Riau jejak-jejak kebesaran masa lalu kemudian dengan kapal yang kami kemarin sudah uji coba bahkan bersama-sama kawan-kawan penyair kami melakukan baca puisi bertema Hulu Riau Bapak Ibu kalau belum sempat nonton silakan buka channel youtube kami Pesona Tanjung Pinang ofisial di tampilan terakhir itu ada pagelaran penyair muda Tanjung Pinang beserta Sembang kami sembang mungkin podcast istilah sekarang saya dengan Dato' Rida Kaliamsi seorang sejarawan bagaimana signifikansi Hulu Riau di masa lalu jadi bisa mendapat cerita yang utuh bagaimana bagusnya dan besarnya kawasan itu di masa lalu dan masa kini kemudian ini juga kegiatan-kegiatan penunjang musik dan tradisi yang kita rilitkan dengan jalur rempah yang ada di otak Tanjung Pinang diskusi-diskusi dengan para musik muda dan ini juga bagaimana tadi Pak Totok menyebut Zapin Penyengat ini sumbang seimbang itu adalah kontemporer yang diangkat dari spirit Zapin Penyengat yang kemarin kita tampilkan di di Kemenpar di tagelaran enam kabupaten kota terpilih Zapin Penyengat memang merupakan satu hal yang kita dorong Pak Totok untuk kita dorong menjadi BBTB karena Zapin ini sudah dikaryakan 100 tahun yang lalu dan ini perlu kita dorong sebagai dan ke depan jalur rempah ini juga kita akan kaitkan dengan penguatan konstelasi Zapin di kawasan regional Melayu sudah kita dorong kemarin di kegiatan Indonesia di tahun 2019 dan kita akan dorong bahwa Tanjung Pinang ini akan menjadi pusat Zapin karena kita tahu juga Zapin juga bukan keterpengaruhan dari Arab juga kuat dari kesenian ini ini juga menjadi kelihatan bahwa kebudayaan kita pun keterpengaruhan dan ini ada hubungan dengan apa yang menjadi perdagangan atau hubungan di masa-masa lalu kemudian ini kegiatan yang baru kita lakukan tentang seni virtual puisi dengan para punya air muda di atas kapal kami namanya masih Banawan Nusantara 120 tapi nanti mudah-mudahan kami diizinkan mengganti nama kapal ini karena ini kapal ibadah Kementerian Perhubungan dan diizinkan nama yang bisa menjual jalur empat di Sungai Carang Kemudian Luriau Sekali lagi kami harap Bapak Ibu bagaimana kepenyairan di Tanjung Pinang ini sejak masa lalu dan sampai sekarang bagaimana masih ada yang berumur 9-10 tahun itu juga sudah begitu bagusnya membacakan syair atau puisi dan ini bisa dilihat di akun youtube kita jangan lupa subscribe karena sekarang zamannya sudah harus seperti ini jadi Kepala Dinas Kemudian Pariwisata juga harus menjadi youtuber Bapak Ibu sekalian tentunya kami berharap bahwa kita akan membangun bersama-sama tidak parsial signifikansi Sungai Carang atau Hulu Riau ini dalam konstelasi jalur rempah Indonesia di masa lalu yang kita akan bangun dalam bentuk nilai lain di masa sekarang tapi saya luar biasa BPNB Tanyu Kepulauan Riau Pak Toto dan tim yang luar biasa aktif kami merasa sangat terbantu dan ini kita harapkan bahwa kawasan ini dapat hidup tanda kutip mengikuti perkembangan sekarang dalam kondisi yang ada memang tidak mungkin kita kembalikan kejayaannya seperti masa lalu tapi kita bisa kembalikan kejayaannya dalam bentuk yang lain maka saya sampaikan dua pantun penutup kusangka air sampai ke laut sampai seberang sisampan lada dan gambir rempah tersebut sejarah gemilang kepulauan Riau kusangka merbah merdu berkicau rupanya bekantan gantung di dahan gemilang rempah kepulauan Riau jadi ingatan zaman berzaman baik bapak ibu sekalian para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati demikian paparan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Suryadi yang telah memberikan paparannya tentang jalur rempah yang tidak bisa dilepaskan dari pengiriman rempah-rempah dari khususnya di kepulauan Riau ke Eropa maupun ke belahan dunia lainnya pada masa lalu yang masih mengandalkan transportasi jalur laut adapun komoditas lada dan gambir menjadi komoditas utama jalur rempah juga merupakan jalur budaya bahari yang diinisiasi oleh penduduk di Nusantara jalur rempah juga telah menghubungkan pedagangan antar pulau antar suku bahkan antar bangsa yang pada akhirnya menciptakan akulturasi kebudayaan walaupun webinar kali ini berfokus di sungai carang tanjung pinang tapi banyak juga dikutu oleh pesakta dari berbagai daerah lain kita ada tamu dari Pak Apolos Kepala BPNB Selawas Utara ada Pak Idam juga yang hadir ada Pak Nadin dari Malaysia Pak Dayeng Firman kemudian ada Bu Anik dari Bistur Perkota Tanyung Pinang juga para rekan-rekan dari 11 BPNB di Indonesia dan juga terus hadir kemudian para penggiat budaya di wilayah kerja BPNB di Kepulantriau dan sahabat budaya lainnya terima kasih sudah berkenan hadir untuk selanjutnya kita kenara sumber kita yang keempat ada Pak Iri Sandi yang juga Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Provinsi Kepulantriau yang akan menyampaikan tabarannya tentang event-event atau pameran budaya dan pariwisata di sungai carang tanjung pinang kepada Pak Iri dipersilakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Adi izin selamat pagi Ibu Vita Pak Toto Pak Kadis Pak Suriyadi mohon sebagai informasi pada sesi terakhir ini kami disini dapat tema dengan tema event atau pameran budaya dan pariwisata di sungai carang salah satunya sebagai informasi Mas Adi sebagai informasi bahwasannya pemerintah Provinsi Kepulantriau dimana disini pada tahun 2016 sampai 2019 telah melaksanakan salah satu event yaitu salah satu kegiatan festival Bahari Kepri dimana festival Bahari Kepri disini salah satu kegiatan dalam rangka untuk pelaksanaan salah satunya kegiatan festival sungai carang disini salah satu disini dapat saya jelaskan salah satunya dimana festival sungai carang adalah event yang diperingati kemenangan suatu kemenangan kerajaan kerajaan riau di bawah kemimpinan raja haji visabilillah melalui armada belanda yang menyerang pada tahun 1984 festival sungai carang yang dilaksanakan pada tahun awal tahun 2016 salah satunya disini pelaksanaan festival sungai carang dimeriahkan oleh lebih dari 50 kapal besok dan kecil kapal hias yang disertakan dengan lampu warna warni kapal-kapal tersebut lalu berperadir di sepanjang sungai carang sehingga melalui melalui kapal perairan pelabuhan internasional seribintan pura dan tanjung pinang salah satu rangkaian acara pada event festival hari kepri yaitu salah satunya yaitu tapak tilas kerajaan sejarah kota reba sungai carang dipilih karena memiliki nilai historis kerajaan melalui yang kuat selain itu juga event ini juga terinspirasi dari budaya dan tradisi rakyat pada masa lalu pada pelaksanaan di sungai carang ini terdapat bekas pusat kerajaan melalui ada situs istana kota reba regenerasi dahulu memiliki kehidupan yang sangat erat dengan laut selanjutnya dimana salah satu pelaksanaan kegiatan yaitu adanya pelaksanaan kegiatan internasional dragon boat dimana tanjung pinang internasional dragon boat adalah event tahunan yang tercatat dalam kalender event perwisata nasional dimana event ini berlangsung pada tahun 2002 sebanyak 50 tim dari peserta baik itu dari dalam dan luar negeri yang rutin mengikuti ajang bergensi tersebut ada pun rangkaian pelaksanaan kegiatan internasional dragon boat ini salah satu di pelaksanaan acara yang dilakukan pada waktu itu salah satunya kegiatannya ada lomba prahukunaga internasional lomba prahukunaga tradisional lomba kaya atau kanuk event event ini juga disenenggarakan di sungai carang kawasan wisata sejarah kota rebah kota tanjung pinang selanjutnya festival pulau penyengat dimana festival pulau penyengat adalah event yang dilaksanakan di salah satu destinasi unggulan kota tanjung pinang yakni pulau penyengat festival pulau penyengat berlangsung sejak tahun 2016 tangkaian ipun pada gelaran festival pulau penyengat adalah lomba panggak gasing lomba cung lomba dayung sampan lomba sampan layar lomba nyambat itik lomba pulau bantal lomba berbalas pantun dan disitu ada juga lomba saril gurindam ada carnival fashion ada lomba berjanji lomba melukis dan mewarnai selain pelaksanaan festival pulau penyengat disitu juga ada festival melayu dan lomba becak hias festival dimana festival pulau penyengat semakin semarak dengan dimeriahkan penampilan artis ibu kota seterusnya event yang dilaksanakan pemerintah produksi ke pulau riau yaitu festival bahari kepri dimana event tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ke pulau riau dalam rangka memeriakan hari jadi provinsi ke pulau riau dimana festival bahari kepri ini dimeriakan dengan berbagai event khususnya event beberapa bahari serta didukung oleh perlombaan permainan rakyat malam hiburan rakyat dan lain-lain beberapa event dalam rangkaian festival bahari kepri ini juga diikuti oleh peserta baik itu dari mancanegara dan beberapa dari provinsi di sekitar Sumatera sebagai informasi untuk pelaksanaan event yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi ke pulau riau yaitu yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dimana pelaksanaan festival bahari kepri nantinya disitu salah satu kegiatan rangkaian acaranya disitu ada festival kuliner yang insyaallah dilaksanakan setiap tahunnya itu diikuti oleh 10 kampung seterusnya disitu ada seminar sejarah sungai carang terus ada panggung penyair panggung tuisi atraksi budaya baik itu budaya melayu dan atraksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 selain atraksi budaya disitu ada peradik kapal hias dan ex-bcdc mungkin itu sebagai informasi festival yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah provinsi ke pulau riau melalui dinas pariwisata provinsi ke pulau riau dimana pemerintah provinsi ke pulau riau disini juga melaksanakan kegiatan festival bahar yang awal pelaksanannya dilaksanakan dari tahun 2016 sampai 2019 mungkin itu yang dapat kami sajikan pada saat seminar kali ini Pak Adi mungkin untuk berikutnya mungkin kita sambil berdiskusi saja terima kasih wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Eri yang telah memberikan paparannya yang banyak memberikan gambaran tentang potensi sungai carang yang luar biasa peningkilannya pada masa lalu yang jika dilihat pada konteks sekarang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kepulauan Rio juga kota Tanjung Pinang mungkin itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir di kanal youtube BPNB Kepri ada Ibu Ratna kepala BPNB DIY ada Pak Andi Rizal kepala BPNB Sosa terima kasih sudah berkenan hadir selanjutnya kita akan maksifisi diskusi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengisikan di kolom Q&A untuk yang pertama ini ada dari Abdul Kadri penggiatan Jumina sebentar saya buka dulu oke silahkan Mas Abdul Kadri Mas Abdul Kadri yuk silahkan mas suaranya mas belum 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 kedengaran mas suaranya mas halo ya silahkan sudah dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi yang yang saya hormati Pak Toto kemudian dari Bapak Suriadi kemudian rekan-rekan budaya dalam budaya saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai paparan tadi sangat menarik yang ingin saya tanyakan tadi menarik dari Pak Suriadi bahwa di kota Tanjung Pinang itu kita mesti melakukan event-event agar dimix kemudian kita dimix itu jadi ada budaya itu akan kita kenalkan untuk mengenai jalur rempah ini yang ingin saya tanyakan sebaiknya ini usul saja sebaiknya event-event itu kalau sekarang kan kalau saya ketahui di kota Tanjung Pinang itu ada event namanya Dragon Boat Dragon Boat itu tuh kalau kita ketahui sendiri adalah itu ciri khas orang Cina Tiongha jadi sebenarnya itu hal-hal yang harus kita lakukan adalah mungkin kita mengenalkan dari sejarah-sejarah jalur rempah itu sendiri bukan mengenalkan budaya-budaya dari Tiongha seperti itu itu yang pertama kemudian yang kedua mungkin yang harus kita lakukan selama ini kita mencari dulu orang-orang yang sudah lama tinggal di situ kemudian merangkul orang-orang di sekitar Sungai Carang itu sendiri karena dengan kayak gitu kita bisa mencari informasi mengenai jalur-jalur rempah terutama orang-orang sesepuh-sesepuh yang sudah lama tinggal di situ kalau sekarang mungkin saya juga akan membantu mencari informasi mengenai hal-hal tersebut kemudian saya rasa itu memang pekerjaan yang agak sulit nanti mungkin dibantu juga dari kawan-kawan kami nanti dari Tiongha juga untuk melusuri tersebut itu saja pertanyaan dari saya Pak Pendor mungkin bisa dijawab terima kasih Mas Abdul Kadri mungkin langsung kepada yang terkait Pak Suryadi dan Pak Eri bisa langsung Pak Eri Pak Suryadi mungkin bisa dijawab mas Abdul Kadri tadi Pak Eri ini dua-duanya mungkin lagi mute Pak Eri di Spud Capri videonya jalan tapi suaranya enggak jalan Pak Pak Suryadi juga mungkin ini aja dulu Mbak Pita mungkin bisa memberi arahan itu tadi pertanyaannya tanggapan dari Pak Abang Kadri ini penggiat budaya ini silakan Bang Abdul Kadri Assalamualaikum senang bisa apa namanya bertemu di sini oke tadi ada saya mungkin memberi tanggapan lebih kepada atraksi festival tadi ya jadi misalnya tadi Dragon Booth itu adalah percampuran budaya Cina jadi yang harus kita garis bawahi mungkin di begini adalah kata-kata percampuran tadi jadi akulturisasi budaya itu itu sebetulnya menjadi aset besar dari sejarah yang memang biasanya orang-orang luar itu ingin tahu tapi betul tadi sarannya cukup bagus bahwa diceritakan latar belakangnya kenapa ada Dragon Booth jadi bukan hanya misalnya orang tahu bahwa bentuk perahunya seperti perahu Cina ataupun memang itu adalah atraksi yang bisa dilakukan di Cina yang mungkin harus di-highlight jadi saya mendukung tadi pernyataannya Mas Abdul Kadri adalah yang harus di-highlight adalah budaya lokalnya walaupun Dragon Booth itu kalau disebut atau dijadikan kata-kata secara komunikasi dijadikan highlight dari sebuah festival itu akan menarik para pendatang dari luar artinya dari memang turis-turis mancanegara nah itu kekuatannya adalah itu nah ini yang memang harus kita pahami bahwa apapun percampuran budaya yang ada di satu wilayah itu harus dihargai atau dirayakan sebagai warisan karena pasti ada latar belakang cerita dibaliknya nah latar belakang cerita itu jadi yang memang harus kita kita gali dan saya setuju tadi bagaimana kita melibatkan banyak orang dan mumpung sekarang orang-orang itu masih ada saatnya sekarang lah kita mendokumentasikan sehingga dokumentasi-dokumentasi ini akan ada terus karena yang kita butuhkan kan adalah sesepuh-sesepuh yang memang bercerita dan tidak akan lari dari sejarah itu kalau kita memang dapat narasumber yang tepat begitu sih dari saya mungkin itu aja Pak Toto karena memang saya hanya menyentuh dari sisi komunikasi dan bagaimana konten dari publikasi ataupun konten dari pemasaran itu menjadi daya tarik untuk orang datang ke tempat kita gitu mudah-mudahan bisa jadi insight ya Mas Abdul Kadri dan semangat terus ya harus terus jadi penggiat budaya makasih siap-siap terima kasih Bu untuk tanggapannya ini aja dari yang di kolom chat dari Ria Frianti banyak kawasan berpotensi cagar budaya di Tanjung Pinang sejauh ini pulau penyengat dan kota lama sudah ditetapkan seperti cagar budaya saya berharap sungai carang atau Lurio kota Piring Senggarang bisa segera ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya agar dapat dilestarikan sesuai kaedah dari Pak Totok dari Pak Eri dan Pak Suryadi bisa memberikan tanggapannya Pak Suryadi masih on gak nih karena jadi jadi begini Mas Adi ya saya kita memang BPNB ini terutama menginventarisasi yang budaya tak bendanya kan ada dua warisan budaya ada benda tangible dan intangible nah tentang tak benda ini kita memang sudah banyak sekali mencatat seluruh capri tidak hanya di sungai carang nah karena kita sekarang sedang fokus juga untuk sungai carang ini ya kita mungkin coba coba fokuskan ke sana saya kira sudah banyak juga yang tercatat di warisan budaya tak bendanya terkait warisan budaya benda itu juga saya kira sudah banyak ini dicatat oleh BPCB Sumatera Barat wilayah kerjanya kan termasuk Kepri nah tinggal bagaimana caranya mengusulkan yang pertama tentu saja pihak kota dalam hal ini pemda kota Tanjung Pinang harus aktif untuk mencatat kemudian mengusulkan kan ada peringkatnya itu peringkat kabupaten peringkat provinsi nanti peringkat nasional nah saya kira data sudah lumayan lengkap tinggal keinginan tinggal niat niat lurus untuk mengusulkan nah ini berarti apa namanya perlu fokus pekerjaan di kota Tanjung Pinang seperti yang tadi saya sampaikan tentang JAPIN Penyengat khususnya Tarijapin Penyengat itu mari tahun depan kita usulkan untuk ditetapkan sebagai warisan berita bandan Indonesia itu hanya salah satu unsur banyak unsur yang lainnya terutama kalau terkait dengan usulan tadi budaya benda kita coba nah kemudian tadi juga ada yang ngechat terkait ini jangan sampai ini nih Mbak Vita jalur lempah katanya jangan sampai hanya jadi proyek mungkin pengertian proyek dan program ini yang harus diperkuat apa sih yang disebut proyek kadang-kadang orang melihat sisi negatifnya saja wah itu diproyekkan diproyekkan kita itu kan kebiasaan kita itu senangnya membuat membangun pemeliharaan kadang-kadang lupa sehingga ketika satu lokasi satu tempat satu benda dibangun dibiarkan banyak di Tanjung Pinang ini mohon maaf ya ada beberapa memang ada beberapa pembangunan ketika setelah dibangun itu bukan main indahnya lama-kelamaan karena tidak ada pemeliharaan dari kita bersama bukan hanya satu pihak nah itu jadi terbengkalai nah itu mungkin sisi negatif makanya kenapa jangan diproyekkan bukan diproyekkan ya program tentu program ini kita kita apa namanya kita kerjakan bersama program tentang jalur rempah ini seperti saya sampaikan tadi memerlukan waktu yang panjang utamanya adalah bukan hanya tadi disebutkan Mbak Pita juga bukan hanya untuk diakui sebagai warisan budaya dunia jalur rempah ini tapi bagaimana caranya membangkitkan memori kolektif untuk kita sadar bersama kesedaran dan pemahaman tentang jalur rempah bahwa yang dibicarakan tidak hanya jalur tapi tapi tentang kontak budaya tentang apa yang terjadi di situ dan kemudian kita tentu merevitalisasi sesuai dengan relevansinya dengan keadaan sekarang kalau memang tidak relevan kenapa harus direvitalisasi tapi saya yakin namanya juga kebudayaan kebudayaan itu di setiap saat berkembang tentu dasar yang lama itu dan pijakan untuk bergerak selanjutnya saya kira itu Mas Adi ya ya Pak silahkan Pak Heri atau Pak Suryadi Pak Heri atau Pak Suryadi mungkin bisa memberikan tambahan ya Pak ya Mas Adi iya silahkan Pak ya mungkin sebagai masukan aja Mas Adi gimana tadi ada saran di mana salah satunya Kota Firing dan Kota Firing dan Senggara atau Menteri dimajuin sama satu Jakarta Budaya mungkin untuk kedatangan itu kami bisa pemerintah ke perisata provinsi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heri suaranya tidak jelas. Terima kasih. Pak Adi, tadi saya agak terputus sedikit. Ya, silakan Pak. Bagaimana yang didiskusikan? Terkait ini Pak, kawasan cagar budaya untuk kota di Sungai Carang, Pulurio, kemudian kota Pirin dan Segarang. Baik, baik. Saya ingin menjelaskan di perda nomor 3 tahun 2018 tentang rencana detail tata ruang kota Tanjung Pinang, perda RDTR. Nah, Tanjung Pinang ini peta-tata ruangnya relatif lebih maju dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau ya. Kita sudah punya perda RDTR. Kemudian di perda RDTR itu delineasi kawasan cagar budaya sudah jelas, termasuk di peraturan zonazinya. Itu juga sudah jelas bagaimana pemanfaatan ITBX-nya yang diizinkan, yang diterlarang, yang dibolehkan, yang bersyarat itu sudah diatur sedemikian rumah di RDTR. Nah, pemerintah kota sekarang sedang akan meninjau kembali atau mereview perda RTRW 2014 yang makronya. Dan itu juga akan menjadi sesuatu hal yang akan kita perhatikan betul pada saat kita mendeliniasi kawasan cagar budaya. Dan kami rencana dalam waktu dekat akan melakukan sebuah studi untuk pendeliniasian itu supaya benar gitu ya. Karena memang kawasan Hulu Riau ini merupakan sebuah kawasan yang sangat luas, yang sebetulnya tidak semata-mata hanya kawasan kota rebah. Karena seperti kawasan Biram Dewa, Biram Dewa yang merupakan istananya Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Mudah 4 itu, sepertinya kalau dari arah jalur darat memang jauh dari Hulu Riau ya. Karena maksudnya dari kota Piring gitu, dari kilometer tujuh. Tetapi kalau kita lihat dari konstelasi lautnya, maka sebetulnya kawasan Biram Dewa itu persis diseberang kawasan Hulu Riau atau kawasan kota rebah atau kawasan pangkalan ramah ini. Nah ini yang akan kita lakukan supaya betul-betul nanti pendeliniasiannya tepat. Sekarang sudah cukup bagus di perda RDTRK sebelum saya di Dinas Pariwisata, saya juga di Bapeda yang menyusun perda tata ruangnya itu. Dan ini diharapkan mampu menjaga ya, menjaga. Sekaligus nanti kita akan membuat sebuah studi signifikansi kawasan antar beberapa kawasan yang ada di Hulu Riau itu. Hanya memang beberapa titik harus kita perbaiki ya Pak Adi. Seperti sungai Terusan, pasca penambangan boksit itu sungai ini tertutup. Nah padahal sungai Terusan ini punya signifikansi yang sangat luar biasa sehingga blokade suplai makanan oleh pemerintah Belanda pun, India Belanda pun, POC pun gagal gara-gara sungai Terusan ini. Nah ini yang harusnya kita kembalikan. Meskipun ini kegiatannya relatif besar gitu ya. Ini juga di peserta ada Bu Ria ya. Bu Ria juga pernah menyatakan bahwa sungai Terusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Hulu Riau. Jadi kalau untuk delineasi cagar budaya, insya Allah Tanjung Pinang sudah bagus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Keputusan ini ada dari Pak Nadim dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semua. Mungkin ada baiknya jika ada usaha untuk mengembangkan semula hubungan antara Tempasuk Risabah dan Tanjung Pinang. Sebagaimana yang pernah dibuat oleh Sultan Mahmud yang menghantar putusat ke Tempasuk tahun 1786. Dan setahun kemudian, Angkatan Tempasuk datang membantu Sultan mengusir Belanda dari Tanjung Pinang. Mungkin melalui program pertukaran budaya, wisata sejarah, dan sebagainya. Saya pikir melalui pekerja lempah ini mampu mengembangkan memori kolektif hubungan akrab antara Nenekmu yang kita dulu. Mungkin dari Ibu Rita, dari Pak Suryadi, dan Pak Eri, Pak Totok juga bisa memberikan tanggapannya terkait. Silahkan. Siapa dulu Pak Adi? Ibu Rita mungkin, Bu. Silahkan Pak Suryadi duluan aja. Baik, Ibu Rita, saya duluan. Baik, terima kasih. Ini usulan dari yang bagus sekali. Karena memang sebetulnya konstelasi politik pemerintahan di masa lalu itu, kawasan Huluriau itu signifikansinya jauh melewati batas administrasi negara sekarang. Bahkan kita tahu dulu sampai era Sultan terakhir pun hubungan dengan luar negeri juga sangat kuat. Sehingga pasca pemakzulan Sultan Abdurrahman Muazzam Sah di tahun 1911, kemudian 1913 peta kerajaan Riau Lingga dihapus oleh Belanda. Kemudian kan seluruh keturunan Sultan kan akhirnya ada yang wafat di Singapura, kemudian ada yang bermastau di Selangor, dan lain sebagainya. Jadi ini memang luar biasa termasuk apa yang disampaikan beliau, itu merupakan sebuah catatan sejarah. Karena sebetulnya dari masa lalu, pendahulu-pendahulu kita itu sudah tidak lagi memandang laut sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung. Justru sekarang ini pada saat negara kita dinyatakan sebagai negara agraris, tapi justru orientasinya banyak orientasi darat. Orientasi daratan. Nah ini yang sebetulnya jalur rempah inilah konstelasi ini juga harus memberikan penyadaran kembali kepada kita pengambil keputusan bahwa laut yang ada di kita ini merupakan penghubung yang kuat di masa lalu dan tentu harus tumbuh di masa datang. Dan saya pikir studi-studi apa yang konstelasi tempasi dan lain-lain, termasuk sebetulnya hubungan antara pengambil kebijakan masa lalu, sultan dan seterusnya dengan orang-orang suku laut loh. Dulu-dulu sejarahnya cukup kuat. Nah justru sekarang lagi yang signifikansinya yang harus kita gali sedemikian rupa. Seperti apa hubungannya dan lain sebagainya. Saya pikir demikian Pak Sadi. Ya, terima kasih Pak Sarihati. Pak Eri. Udah Pak, toto aja Pak. Oke. Tadi kan saya menanggapi dari Pak Nadin ya. Pak Nadin memang bagus kita hidupkan kembali. Dulu zaman saya kecil ada, waktu itu hanya ada TPRI, ingat Titian Muhibah. Apalagi kita ini, terutama Tanjung Pinang ya, kebenaran Melayu ini, serumpun. Jadi tidak ada salahnya saya kira. Malah banyak manfaatnya kalau kita menghidupkan semula. Kalau istilah kami menghidupkan kembali seperti semula ya. Antara Tempasuk, Sabah. Dan tidak hanya Sabah, seluruhnya Malaysia dengan kita ini kan serumpun, bukan mainah. Ini dicontohkan juga antara lain dengan pengusulan Pantun. Sering saya sampaikan bahwa Pantun kenapa sekarang harus kita ramaikan kembali. Karena ketika diajukan tahun 2018 kemarin, Pantun ditangguhkan oleh UNESCO. Kenapa antara lain? Karena kurang terjalin kegiatan bersama antara Malaysia dan Indonesia antara lain. Dan kemudian kita juga di Indonesia, terutama di masyarakat Melayu, kurang kelihatan. Kegiatan-kegiatan yang menghidupkan kembali Pantun akhirnya ditangguhkan. Nah mudah-mudahan nanti di awal Desember ini di sidang UNESCO di Jamaika, Pantun ditetapkan sebagai warisan budaya takbenah Indonesia. Ini antara lain salah satu yang bisa memperkuat lagi hubungan kita. Dan saya kira banyak hal juga terkait dengan jalur rempah ini banyak. Banyak yang bisa kita, ini kan apa namanya. Kami misalnya BPNB KAPRI dua tahun yang lalu, 2017 atau 2018, membuat festival sahir dari serumpun ini dengan Malaysia, Brunei, Singapura. Nah mudah-mudahan seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu semakin mencuatkan salah satu unsur budaya antara lain yang semakin mengikatkan di antara kita. Nah terkait sekali lagi jalur rempah ini banyak saya kira pertukaran. Dan ini bisa dirintis Pak Suryadi, Kota Tanjung Binang maupun Provinsi Kepri ini, antara lain Pak Heri. Saya kira kita bisa berkolaborasi di situ untuk menghidupkan kembali. Terima kasih itu Mas Adi. Iya Pak Toto. Mas Adi, untuk strategi komunikasi sebetulnya justru ketersambungan itu menjadi satu kekuatan, terutama kalau kita bicara diplomasi. Jadi memang mengangkat orang itu kalau berdiplomasi kadang-kadang hanya mempersembahkan gitu apa yang saya punya, apa yang kekuatan kita saja. Tetapi tidak berbicara misalnya apa yang menjadi hal yang sama di antara kita. Karena itu akan menjadi icebreaking yang sangat kuat gitu. Jadi di dalam kita berdiplomasi tadi yang dibicarakan oleh Pak Toto, oleh Pak Suryadi adalah bagaimana kita menggali kekuatan jalur rempah, tetapi pada saat kita mengajak dukungan banyak orang, itu kita harus bisa menggunakan lobby-loby yang memang memperkuat posisi kita. Jadi tadi seperti misalnya pantun. Pantun ada di mana-mana gitu. Tetapi kalau itu kita bisa menjadi lead-nya untuk bisa mengajukan itu ke UNESCO, dan mungkin akan berhasil mudah-mudahan ya Pak Toto ya, itu akan jadi satu prestasi tanpa menyakiti siapa-siapa. Jadi memang ketersambungan budaya ini, ini menjadi satu hal yang kuat di jalur rempah. Dan ini saatnya justru karena pemerintah Indonesia sampai dengan 2024 dan bukan proyek. Sekali lagi, this is not a project. Ini adalah sebuah proses rekonstruksi yang diharapkan selesai di tahun 2024. Tetapi kalau itu tidak manfaatnya masih perlu digali lagi, ataupun manfaatnya itu belum bisa didapatkan oleh banyak masyarakat, itu akan ada program-program yang memang program pemerintah itu kan memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui misalnya pengembangan pemanfaatan kebudayaan, yang ada di Dijen Kebudayaan. Nah, hal-hal itu mungkin akan ada lanjutannya gitu. Tetapi yang penting adalah tadi, bagaimana kita menggunakan program jalur rempah ini untuk menjadi satu kekuatan, mengembalikan hal-hal yang memang menjadi kejayaan kita sebagai bangsa maritim. Dulu ada lagunya Nenek Moyangku Orang Pelaut gitu ya. Nah, sekarang banyak orang yang lupa akan itu gitu. Karena apa? Apalagi COVID ya. COVID itu semua orang hanya terkukung di ruangan yang memang setiap kali kita hanya bicara lewat virtual. Orang yang sudah sering berwisata aja udah lupa Mas Adi, Bang Adi, bagaimana berwisata gitu sekarang. Nah, alangkah baiknya kalau kita kembalikan lagi itu kejayaan-kejayaan kita itu sebagai misalnya Nenek Moyang, kita orang pelaut. Ada jalur laut, ada ruang laut, ada rempah laut, ada suku laut. Nah, hal-hal itulah yang sekarang nih sampai dengan tahun 2024, kita coba untuk merekonstruksi menjadi satu kekuatan narasi jalur rempah kita. Itu. Ya, terima kasih Bu Ita. Selanjutnya ada dari Dayang Firman ini terkait semua cagar budaya di Tanjung Danim masih berupa di juga cagar budaya. Sebab sudah ada salah satu contoh di universasi total sebuah kereteng Cina, menjadi saksi sejarah di ujung Jalan Merdeka di Cina Town, Kota Tua Tanjung Pinang. Mungkin ini dari Pak Suryadi nih Pak, bisa memberikan tanggapannya nih Pak. Baik, Mas Adi. Ya, silakan Pak. Dari sahabat kita, Bang Firman, Bang Firman Sah, itu juga penggiat heritage di Kota Tanjung Pinang. Jadi memang komitmen kita untuk menjaga aset-aset berharga milik kita dalam hal peninggalan masa lalu ini merupakan suatu hal yang harus kita bangun bersama dan syukurnya di Tanjung Pinang sekarang sudah terbangun juga Tanjung Pinang heritage community ya, jadi yang berbasis masyarakat komunitas heritage-nya. Dan memang di masa lalu kita punya kekeliruan, tanda kutip, adanya tukar guling, aset dan lain sebagainya yang mungkin akhirnya menghilangkan beberapa titik penting. Tetapi juga kemarin di awal-awal tahun juga terkait kelenteng, tapi sudah kita koordinasikan dengan BPCB Batu Sangkar, elemen-elemen yang harus tetap dipertahankan. sehingga kemarin di awal-awal tahun juga terkait kelenteng, tapi sudah kita akan melakukan kemarin di awal-awal tahun juga terkait kemarin. Hujan besar mungkin. Penting itu memang terkait dengan living monument memang ada untuk membiayai dan lain sebagainya juga oleh pemerintah. Dan ini yang harus kita dorong bersama. Juga signifikansi kawasan semata-mata. Karena kawasan di Tanjung Pinang ini, Cenggarang, Kota Lama, Penyengat, Hulu Riau, kemudian se-senggarang besar ujung itu, ya itu juga luar biasa. Jadi yang harus kita bangun, seperti Pertabu Vita tadi, bahwa kita harus membangun narasinya, kemudian kesejarahannya dalam sebuah kesatuan yang utuh tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryadi untuk tanggapannya. Ini sekali lagi, Pak Ibu mohon maaf, di Tanjung Pinang sekarang lagi hujan lebat, disertai dengan faktir. Jadi untuk penekannya banyak mengolah di jangguan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini masih saya beri kesempatan. Bisa langsung menurutkan next-nya saja. Kalau tidak ada, terakhir ini akan saya kembalikan ke Bukita ini, untuk bisa memberikan sebuah statement, kesan dan pesan itu terkait penyenggaraan jalur rempah di Tanjung Pinang. Terima kasih, Bang Andi. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu untuk semua yang hadir hari ini, walaupun di sana hujan besar. Dan juga saya melihat banyak sekali penggiat-penggiat budaya, penggiat-penggiat wisata yang ada di sini, yang sebetulnya juga beberapa orang saya juga sudah dengar nama-namanya dari Kang Tendi, dari Mbak Wiwin yang memang aktif di pariwisata Pulau Penyenggat, yang membantu teman-teman pariwisata. Saya senang sekali bisa bertemu di sini, kebetulan memang sekarang saya lagi mendapat amanah untuk bekerja di jalur rempah, dan ini merupakan satu kehormatan buat saya, apalagi saya dipercaya untuk dikomunikasi dan publikasinya. Jadi saya pikir adalah yang paling penting itu konten. Jadi jujur Tanjung Pinang ini ataupun Kepulauan Riau ini itu juga kontennya luar biasa. Hanya saja bagaimana kita mengemas konten itu menjadi satu hal yang menarik, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan tadi yang harus juga digarisbawahi adalah kekuatan digital. Jadi kalau saya coba, dari tadi saya coba Google gitu, bahwa Pulau Penyenggat, terus Kepulauan Riau, dan segala macam, itu sudah banyak sekali kontennya. Tapi bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah program jalur rempah yang memang didengar oleh, bukan saja di dalam negeri ya, karena kalau kita bilang Spice Road, itu yang akan tertarik untuk mendengarkan lebih jauh itu adalah para peneliti di luar sana. Akademisi, juga komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Nah ini kesempatan buat kita untuk sama-sama memperkuat narasi, memperkuat konten, memperkuat visualisasi, dan juga mungkin pemerintah daerah yang hadir di sini, siapapun itu dari Dinas Pariwisata, mungkin bisa saya sarankan untuk memperkuatnya melalui podcast, Pak. Cerita-cerita ini harus dimasukkan ke dalam podcast, karena podcast itu lagi sangat populer. Nah, artinya kalau kita bisa mengemas konten itu, memilih dan mengkurasi, Pak Toto, itu kita bisa rencanakan untuk 2021, 2022, dan kemudian 2023. Harapan saya sih nanti Pulau Penyengat, terus ada yang namanya Sungai Carang ini, dengan cerita-ceritanya, kesultanan yang ada di situ, itu menjadi narasi kuat pada saat kita melakukan armada budaya. Kita akan coba mengkoneksi budaya kita dengan budaya negara-negara yang mempunyai ketersambungan dengan kita. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk program Jalur Empat Kita. Itu dari saya. Aku kan, ya, Ibu. Terima kasih, Ibu Bukita, untuk kita semuanya, mengkaitan jalur empat di Tanjung Kerenang khususnya. Untuk selanjutnya, saya berkaitan webinar dari seri pertama sampai ketiga. Jalur empat sebagai wajan budaya dunia akan mengejahkan Indonesia sebagai poros maritim. Soalnya jalur empat tidak terlepas dari budaya kebaharian di Indonesia sejak dulu. Jadi, saya kutip dari pernyataan Pak Ananto kemarin, bahwasannya revitalisasi jalur empat menjadi sangat penting dalam konteks biopolitik. Saat ini sedang terjadi pergeseran di dalam supremasi dunia yang mengarah pada global ocean-based economy dan political power. Mungkin itu sedikit dari bawah dari saya terkait pertengaraan webinar dari seri satu sampai ketiga pada hari ini. Selanjutnya, akan saya persilakan kepada Pak Toto, untuk memberikan kata penutup dan kesimpulan terkait webinar kita yang sudah berjalan dari seri satu sampai ketiga. Silakan, Pak Toto. Terima kasih. Ini sayangnya Pak Suryadi dan Pak Heri dulu. Cuma tadi terkendala suaranya. Saya kira gini ada beberapa hal, tapi terkait tadi tentang, ada juga yang melontarkan di chat itu, pembangunan kita ini mengarah ke garatan. Nah, padahal itu tadi apa program Jalur Rempah itu yang antara lain kan tujuannya revitalisasi budaya bahari selain tadi juga ditetapkan sebagai warisan dunia dan beberapa yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita kembali mengingatkan bahwa selama ini kita selalu diberi pengertian bahwa Indonesia itu adalah pulau yang dikelilingi laut. Makanya antara lain, ya ini orientasinya ke pulau. Jadi ke daratan yang dibangun itu. Kita coba balik laut yang ditaburi pulau. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu antara lain. Jadi, mudah-mudahan dengan ini budaya bahari nanti kita revitalisasi bersama. Nah, kemudian pesan juga kita ramaikan kembali tentang pantun. Sair lama sedap di lantun, memikat hati muda belia. Mari bersama kita dukung pantun menjadi warisan budaya dunia. Nah, itu saya kira Mas Adi jadi tidak akan disimpulkan karena ini menjadi PR bersama. Untuk ke depan kita mari bersama-sama menanamkan kesadaran, mengingat kembali tentang kontak-kontak budaya dan hasilnya sampai seperti sekarang. Orang sabar, banyak pahala. Kalau malu, bukannya merah. Panjang nebar kami bicara, mohon maafkan jika tersalah. Bilai Taufi Perni Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih, Mas Adi. Terima kasih, Pak Toto. Semoga dengan webinar jadu rempah yang telah selama setiap hari ini bisa memperkuat narasi dan peran kita cari sendiri bagi jadu rempah yang akan diusulkan ke UNESCO. Sebelum saya tutup, Bapak-Ibu, saya akan melakukan foto bersama. Mohon kameranya dihidupkan. Bisa hitung. Satu, dua, tiga. Oke, kita ke slide dua. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih, Bapak-Ibu yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya webinar kali ini banyak gangguan tentang kendala sinyal di sini. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyadikan sebuah pantun. Febriandip punya burung kenari, burung digemur tadi pagi hari. Webinar kita sampai di sini, setelah dan janggal mohon maafkan kami. Sekian dan terima kasih, Bapak-Ibu yang sudah berkenan hadir. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di webinar lain. Terima kasih, Bapak-Ibu yang sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Bupita, Pak Toto, Pak Sadi. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ijin, Liv. Terima kasih, Pak Sadi. Ya. Sampai berjumpa di Pulau Penyengat. Sampai jumpa, Bupita. Kami tunggu, kita sama-sama tinjau, Huluriau. Siap. Saya ceritakan dongeng-dongeng yang lain tentang Huluriau masa lalu. Ya, mau saya, Pak. Baik-baik. Lp-an. Pak Apolos, terima kasih, Pak Apolos. Pak Lp-an, Pak. Banyak sekali buah. Luar biasa. Pak Adin. Pak Adin. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Bupita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut diri, Bang. Nanti boleh di-share materi sama nomor ketua jalur empahnya. Oke, siap. Nanti di bagian di WA Group ya, Mas. Terima kasih. Iya. Terima kasih. 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 Terima kasih.